Mulai 1 Juli 2022 untuk beli Pertalite dan solar bersubsidi harus pakai aplikasi MyPertamina. Tapi banyak yang bertanya-tanya, kan kalau lagi isi bensin jangan ngoprek ponsel? Iya emang, tapi bukan bisa mengakibatkan ledakan. Ada jurnal menarik oleh Adam Barjis dari University of Kent, jurnal lama tahun 2005. Dia meneliti penyebab semua kebakaran yang ada di ratusan SPBU dan nggak ada satupun yang disebabkan oleh ponsel. Kabar palsu ponsel mengakibatkan ledakan di SPBU karena rumor yang merebak sejak tahun 89-an. Hoax ini diperkuat oleh sebuah email yang mengatasnamakan Shell yang isinya kecelakaan di SPBU banyak yang diakibatkan oleh ponsel. Dengan isu yang berdebaran dulu beberapa negara, salah duanya adalah UK dan US melarang penggunaan ponsel di SPBU. Dan alasannya itu sama ya, dilarang karena pencegahan berdasarkan isu-isu saja, bukan karena penelitian ilmiah. Nggak ada ya penelitian ilmiah yang buktiin ponsel, apalagi pas dipakai telepon mengakibatkan ledakan jika didekatkan dengan bensin. Lalu halnya itu diperkuat oleh Mythbuster ya. Video ini menguji berbagai hal yang mengakibatkan ledakan yang melibatkan bensin. Mulai dari listrik tegangan tinggi sampai listrik statis berhasil membuat ledakan. Tapi ketika dicoba melibatkan ponsel, nggak terjadi apapun. Jadi nanti aman ya beli bensin, terus buka ponsel buat buka aplikasi MyPertamina. Tapi kenapa ya sampai saat ini tuh masih ada pelarangan pemakaian ponsel di suatu SPBU? Itu karena untuk mengurangi bahaya atau mengurangi distraksi ya, yang bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Ibaratnya itu ngelarang orang ya pakai ponsel tapi sambil jalan, apalagi sambil nunduk. Tau kan bahayanya gimana? 3D selamat menikmati